Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'du Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim Segala pujian bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin Salawat dan salam Salawat Allah Ta'ala kepada sayyid kita Muhammad Keluarga dan sahabat beliau sedaruhnya Wa ba'du Nah disini penulis rahmatullah membuka alwarakat dengan basmalah Sebagaimana para ulama yang lain membuka karya tulisnya dengan basmalah Ya bil kitab bil aziz Mencantah Apa? Alkitab Al-Quran Al-Karim Yang dibuka dengan basmalah Dan untuk mencantah Apa perbuatan Nabi SAW Dimana beliau Membuka Suratnya kepada raja-raja Musyrikin Wal-Kufar Atau kepada Surat-surat beliau kepada gubernur-gubernur dari kalangan para sahabat Beliau membuka surahnya atau Surat beliau dengan basmalah Dan karya tulis ulama Itu kejadukannya mirip seperti Surat yang dikirimkan kepada para penuntut ilmu Orang-orang yang mempelajarinya Dan juga sebagai pengamalan terhadap sabda Nabi SAW Semua perkara Semua perkara yang Memiliki kepentingan Ya ini perkara yang Besar, yang penting Baik perkara itu Perkara dunia Apalagi perkara akhirat Yang tidak dimulai dengan basmalah Maka itu terputus Baik Dan basmalah Sebagaimana yang maruh Jarmajur Ada kata Bismillah Muta'allikun Bifi'alin Khasin Muta'akhir Muta'allik kepada fi'il Yang khas Fi'il yang munasib Dan letaknya di belakang Takdirnya Bismillahirrahmanirrahim U'allifu Atau Aku menulis Aku Mengarang karya tulis Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin Alhamdulillah secara lughatan Secara bahasa bermakna Astana Secara bahasa bermakna Astana Enam Sementara secara syariat Atau secara urfan Ada pun secara syariat Ya Alhamdul adalah Assana'u biljamil Assana'u biljamil Ala Aljamilil ikhtiyari Atau apa? Assana'u bilisan Saya ulangi Assana'u Bilisan Ala Aljamilil ikhtiyari Ala Jihadil ta'udhim Alhamdul adalah Assana'u bilisan Alal jamilil ikhtiyari Ala jihadil ta'udhim Secara syarat Dalam istilah syariat Hamdun Adalah Pujian dengan Bilisan Atas Jamal Aljamil Al-Ihtiyari Atas sifat-sifat baik Yang sifatnya Ikhtiyari Bukan Tabi'i Bukan jibili Nah Ala jihadil ta'udhim Ya yang fungsi Fungsi dari Dari Sanak tersebut Adalah untuk menghormati Dan menggungkan Yang dipuji Kalau dikatakan Misalnya Fulan ini Apa Apa Masalah Jamil Wajahnya Wajahnya ganteng Maka ini bukan Hamdun Kenapa? Karena wajah itu Bukan ikhtiyari Bukan pilihan orang Allah yang kasih Diciptakan Seperti itu Kalau dia mendapatkan Wajah yang Cantik Misalnya Maka itu bukan Hamdun Ya Melainkan Madah Madah itu Memuji Karena sifat Jibili Memuji Sesuatu Memuji Apa namanya Dengan lisan Atas Jamil Al-Jibili Al-Qabi'i Sifat-sifat baik Yang sifatnya Bawaan dari lahir Tidak bisa dia ubah Dan dia tidak meminta Seperti itu Enam Ala jihadil ta'udhim Yang mana kita memuji Dengan sifat-sifat Ikhtiyari Ya Kepada sifat-sifat Ikhtiyari Al-Jahdi ta'udhim Untuk menghormati Yang di Puji tersebut Ini definisi Hamdun Secara syara Ada pun secara Urf Dalam urf Ya Definisi Hamdun Dalam urf Adalah Fi'lun Yumbi'u Anta'udhim Il-mun'ini Min hayisu Innahu Mun'imun Ala'l-hamidi Wa'aw-ghairih Ya Hamdun secara Urfan adalah Fi'lun Suatu perbuatan Yumbi'u Anta'udhim Il-mun'im Yang Yang mana Perbuatan ini Melahirkan Ya Apa Menunjukkan Nah Dari kata Nabak Berita Yang mana Perbuatan ini Menunjukkan Penghormatan Ya Kepada Al-mun'im Penghormatan Pengagungan Kepada Al-mun'im Pemberi Nikmat Kenapa Dia dihormati Min hayisu Innahu Mun'imun Ala'l-hamidi Au'ghairih Dikarenakan Dia telah Memberikan Nikmat Kepada Yang memujinya Atau Demikian pula Kepada orang lain Ini makhluk Im Ini Hamdun secara Urf Maka Alhamd Memiliki Tiga Makna Makna Lugawi Makna Lugawi Makna Syarii Dan makna Urfi Alhamdu Atau Hamdun Memiliki Tiga Makna Makna Lugawi Kemudian Makna Apa Urfi Eh Apa Syarii Dan makna Apa Lugawi Taip Jadi Tiga Maknanya Ada Alhamdu Secara Lugatan Enam Kemudian Secara Syara'an Dan Secara Apa Urfan Ini Kata Beliau Rahimahullahu Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Bagi Allah Ta'ala Ya Rabbil Alamin Ini Kenapa Kita memuji Allah Ta'ala Dikarenakan Dia Rabbil Alamin Menciptakan Mendidik Memberikan Nikmat Kepada Alam Semesta Kepada Yang memuji Dan kepada Selain Dari Alam Semesta Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Dan Salawat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dan Apa Ya Di sini Para ulama Menjelaskan Bahwa penulis Rahimahullahu Ta'ala Juga membuka Kitab ini Dengan Hamdalah Dengan Apa Dengan Hamdalah Ya Untuk Sebagai bentuk Pengamalan Kepada Hadis Rasulullah Sallam Semua Apa Namanya Perkara Penting Yang tidak Dimulai Dengan Hamdalah Maka Itu Terputus Nah Maka Itu Terputus Ini hadis Dihasankan oleh Imam Mena'u Rahimahullah Maksudnya Terputus Adalah Terputus Dari berkah Maka Di sini Al-Warakad Dimulai Dengan Dua Apa Namanya Dengan Dua Ibetidak Ya Apa Dengan Dua Pembuka Ya Dengan Dua Pembuka Yang Pertama Basmalah Yang Kedua Dengan Hamdalah Basmalah Ini Awaliyahnya Dikatakan Awaliyah Hakiki Sementara Hamdalah Itu Dikatakan Awaliyah Nisbi Jadi Masing-masing Itu Dikatakan Pembuka Risalah Al-Warakad Basmalah Sebagai Pembuka Yang Hakiki Yang Sebenarnya Dan Hamdalah Ya Sebagai Pembuka Secara Nisbi Pembuka Apa Secara Nisbi Juga Dikatakan Membuka Risalah Ini Bin Nisbah Yang Bin Nisbah Kepada Yang Datang Setelahnya Dia Yang Pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Wa sallallahu Ala sayyidina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi Ajmain Dan salawat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Sayyid kita Muhammad Wa alihi Wa sahbihi Ajmain Salawat Ada Ada banyak Penafsiran Atau Apa Namanya Makna Yang disebutkan Para Ulama Assalah Secara Bahasa Bermakna Ad-Dua Ya Bermakna Ad-Dua Dan ada yang mengatakan Ad-Dua'u Bikhair Ada Ada pun Secara Istilahan Maka Assalah Assalah Kepada Nabi Sallallahu Dan ini merupakan Penafsiran Siapa Abu'l-Aliya Ma'mar Ibnul Musanna Abu'l-Aliya Ma'mar Ibnul Musanna Bahwa Salawat Allah Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Maknanya Adalah Allah Memuji Nabi Nabinya Di hadapan Para Para Malaikan Di hadapan Para Para Malaikan Baik Kemudian Dikatakan Bahwa Salawat Di sini Diperuntukkan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sayyidina Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Yawma Al-Qiyamati Wala Fakhar Pada Hari Kiamat Wala Fakhar Itu bukan Merupakan Bentuk Kesombongan Salawat Allah Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Alihi Wasahbihi Ajma'in Kepada Al Kepada Keluarga Beliau Makna Al Ya Makna Al-Al Itu Apa Diantara Maknanya Adalah Atba' Diantara Makna Al Adalah Al-Atba' Mengikut Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Adakhilu Ala Fir'a'una Ashadda Al-Azab Kembali Masukkan Ala Fir'a'un Yani Atba'uh Mengikut Fir'a'un Kedalam Siksaan Yang Pedih Ini Makna Al-Al Dan Al-Al Juga Bisa Bermakna Akharib Karib Kerabat Karib Kerabat Dan Yang Dimaksud Disini Yang Dimaksud Disini Dengan Karib Kerabat Yang Dimaksud Dengan Karib Kerabat Adalah Semua Banu Hashim Dan Banu Al-Mukhalib Yang Dimaksud Dengan Kerabat Nabi S.A.W. Dikatakan Akhir Baik Ini Adalah Semua Keluarga Besar Hashim Dan Keturnannya Muslim Dan Semua Keluarga Besar Al-Mukhalib Sampai Hari Kiamat Banu Hashim Dan Banu Al-Mukhalib Baik Para Ulama Mengatakan Bahawa Al Kalau Dalam Bab Zakat Dalam Bab Zakat Dalam Bab Apalagi Gonimah Fai Dan Semacamnya Maka Yang Dimaksud Dengan Al Disitu Adalah Akhir Nabi Terabat Nabi S.A.W. Sementara Al-Al Dalam Maqamun Doa Seperti Yang Disebutkan Disini S.A.W. Ini kan Doa Dalam Maqamun Doa Maka Yang Dimaksud Dengan Al Disitu Adalah Atba Semua Pengikut Nabi S.A.W. Karena Itulah Setelahnya Wasah Bihi Sahabat Ini Waw Nya Minbab Atfil Khas Al-Am Mengatafkan Yang khusus Kepada Yang Umum Karena Sahabat Itu Sudah Masuk Dalam Kategori Al Tapi Kemudian Disebutkan Tersendiri Untuk Apa Istimam Dengan Amr Sahabat Sebagai Bentuk Perhatian Kepada Sahabat Nabi S.A.W. Wasahabah Definisinya Malakian Nabi S.A.W. Mu'minan Bihi Wa Mata Al-Islam Sahabah Adalah Malakian Nabi S.A.W. Semua Yang Berjumpa Dengan Nabi S.A.W. Mu'minan Bihi Dalam Beriman Kepada Beliau Wa Mata Al-Islam Dan Meninggal Datas Keislaman Maka Salawat Allah Yang Pujian Allah Kepada Mereka Atau Ampunan Allah S.A.W. Kepada Mereka Kepada Nabi S.A.W. Kepada Pengikut Beliau Dan Kepada Sahabat Beliau Seluruhnya Waba'du Waba'da Waba'da Hamdillahi Dan Seterusnya Waba'du Di sini Sebagaimana Yang Maruf Untuk Sudah Pelajari Di Qatar Bahwa Di sini Mabni Al-Dom Dikarenakan Mudah Ilahinya Mahzuf Dihilangkan Tapi Diniatkan Diniatkan Apa Lafaznya Taib Waba'du 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 Di sini Pengganti Amma Kata 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 beliau Rahimahullah Fahadihi Warakatun Tashtamilu Ala Usul Al-Fikhi Kata beliau Rahimahullah Ini adalah Warakat Ini adalah Warakat Yang Berisi Yang berisi Penjelasan Mengenai Usul Al-Fikhi 6 Kata beliau Fahadihi Ini Hadihi Isim Isyarah Isim Isyarah Fil Hakika Dalam Makna Hakiki Ia Adalah Isim Yang Mengisyaratkan Kepada Syai'un Mahsus Kepada Sesuatu Yang ada Wujudnya Jadi Sudah ada Bundanya Tinggal Kita tunjuk Itu Asal Penggunaan Kata Isim Isyarah Waha'dihi Lil Kurb Sebagaimana Maruf Menunjukkan Sesuatu Yang Bekat Tapi Disini Yang beliau Maksudkan Adalah Semua Pembahasan Semua Lembaran Lembaran Yang akan Datang Setelahnya Yang akan Dia tulis 6 Maka Kenapa Beliau Mengisyaratkan Dengan Kata Hadihi Padahal Beliau Belum Menulis Jadi Belum Ada Yang Ditulis Baru Mau Ditulis Disini Kenapa Beliau Menunjuk Kepada Sesuatu Yang Beliau Menunjuk Kepada Sesuatu Yang Belum Ada Ya Maka Disini Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Yang Pertama Bisa Jadi Beliau Sudah Nulis Semua Matan Al-Warafak Sampai Selesai Baru Kemudian Beliau Menulis Muka Dimah Kemudian Setelah Selesai Semua Ditulis Di atas Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Kemudian Dikatakan Wabadu Fahadihi Ini Yang sudah Saya tulis Ini Kemungkinan Yang pertama Bisa Seperti Ini Tapi Ini Ihtimal Yang Baid Ihtimal Yang Jauh Jarang Ulama Yang Melakukan Seperti Itu Apalagi Ini Risalah Ringkas Bukan Kitab Yang Panjang Lebar Kalau Kitab Yang Panjang Lebar Memungkinkan Tapi Ini Risalah Ringkas Bukan Pekerjaan Yang Bukan Apa Ya Bukan Hal Yang Yang Lumrah Kalau Seorang Menulis Dulu Matan Baru Muka Dimah Padahal Ini Pendek Jelas Ya Kemungkinan Yang Kedua Dan Ini Yang Yang Lebih Tepat Bahwa Hadihi Disini Berisyarat Kepada Syai'un Maknawi Kepada Sesuatu Yang Bersifat Maknawi Ya Yang Yang Belum Ada Wujudnya Secara Apa Di Alam Nyata Filqarij Belum Ada Wujudnya Filqarij Di Alam Nyata Tapi Baru Dibenaknya Semua Yang Beliau Tulis Sudah Ada Di Kepalanya Sudah Ada Di Kepalanya Jadi Beliau Menunjuk Mengisyaratkan Kepada Apa Yang Ada Dalam Benak Beliau Yang Akan Dia Tulis Dan Ini Merupakan Bentuk Penggunaan Isim Isyarah Mimba Al-Majaz Mimba Al-Majaz Ini Secara Majazan Isim Isyarah Boleh Dipakai Untuk Menunjuk Sesuatu Yang Belum Ada Tapi Mungkin Ada Dalam Benak Yang Akan Dituangkan Sebentar Lagi Itu Bisa Mimba Al-Majaz Kenapa? Karena Secara Hakipatan Hazihi Itu Penggunaannya Untuk Amrin Mahsuz Sesuatu Yang Sudah Ada Dan Disini Beliau Mengisyaratkan Ketika Beliau Mengisyaratkan Kepada Sesuatu Yang Ada Di Benak Beliau Yang Dia Tulis Beliau Menggunakan Kata Hazihi Dil Kurb Untuk Menunjukkan Kuatnya Dekatnya Apa Apa Yang Beliau Akan Sampaikan Ini Betul Sangat Melekat Di Kepala Beliau Sangat Menguasainya Saking Kuat Yang Ada Dalam Kepala Beliau Seakan Akan Dipositikan Kayak Ditunjuk Seakan Akan Dia Sudah Ada Padahal Baru Mau Dituangkan 6 Kata Beliau Fahadihi Warakatun Warakat Adalah Jama' Khillah Adalah Jama' Jama' Khillah Dari Kata Warakah Karena Jama' Salim Itu Jama' Khillah Taib Ini Adalah Warakat Dan Kita Sudah Sebutkan Ini Adalah Salah Satu Alasan Mengapa Sebagian Ulama Menamakan Risalah Ini Dengan Warakat Yang Dari Penamaan Ini Dari Pensifatan Ini Fahadihi Warakatun 6 Apa Tujuan Beliau Rahimah Allah Ta'ala Mensifati Risalah Ini Dengan Warakat Dengan Membawakan Jama' Allah Warakat Ya Alasannya Selain Memang Karena Apa Ya Bisa Dikatakan Memang Ringkas Warakat Ini Juga Sebagai Motivasi Kepada Tulab Yang Membaca Kitabnya Bahwa Pembahasan Usul Fiki Yang Beliau Puparkan Disini Ini Hanyalah Beberapa Lembaran Beberapa Lembaran Nah Ini Kalau Ditahu Kalau Pembelajarnya Mengetahui Oh Cuman Sedikit Ya Tidak Banyak Cuman Berapa Lembar Itu Akan Memberikan Motivasi Ya Akan Memberikan Apa Motivasi Seorang Untuk Segera Menyelesaikannya Sebagai Yang Dikatakan Oleh Ibn Al-Qayyim Rahimah Allah Ya Apa Namanya Yang Maknanya Iza Apa Manistafal Al-Tariq Da'ufal Mashi Ya Manistafal Al-Tariq Da'ufal Mashi Siapa Yang Menganggap Jauh Perjalanan Masih Jauh Dia Sampai Maka Akan Lambat Dalam Berjalan Tapi Kalau Misalnya Kota Tujuhnya Sudah Kelihatan Dia Akan Bersegera Karena Sudah Dekat Ini Fungsinya Dibawakan Dalam Bentuk Jama' Hila Untuk Tanshir 6 Pemberi Motivasi Qala Rahimah Allah Ta'ala Fahadihi Warakatun Ini Adalah Warakat Ya Yang Mana Warakat Ini Tashtamilu Berisi Ala Usul Fikhi Berisi Tentang Apa Namanya Ilmu Usul Fikhi Dalam Sebagian Nuskoh Disebutkan Hadihi Waratatun Tashtamilu Ala Fusulin Min Usul Fikhi Gitu Tashtamilu Ala Fusulin Min Usul Fikhi Dalam Sebagian Nuskoh Seperti Bahwa Lembaran Lembaran Ini Berisi Fusul Beberapa Berisi Fasal Fasal Berisi Pembahasan Pembahasan Min Usul Fikhi Dari Usul Fikhi Kata Para Ulama Min Disitu Littaba'id Min Menunjukkan Sebagian Waratat Ini Berisi Sebahagian Dari Pembahasan Usul Fikhi Tidak Semuanya Tidak Semuanya Tapi Setidaknya Sudah Sebagian Besar Sudah Sebagian Besar Poin Poin Dalam Usul Fikhi Itu Sudah Tercover Dalam Apa Sudah Tercover Dalam Kitab Ini Dalam Al-Warakad Seperti Yang sudah Kita Sebutkan Sebelumnya Sebagai Yang Kita Sebutkan Sebelumnya Bahwasanya Kitab Al-Warakad Imam Faramain Ini Sudah Mengandung Apa Sebagian Menyebutkan 19 19 Bab Dan Ini Bab Besar Dalam Pembahasan Usul Fikhi Sebagai Dikatakan Al-Mardini Dalam Syarah Bahwa Al-Warakad Mengandung 19 Abu Dan Sebagian Menyebutkan 40 Kaidah Usul Ya Maka Disini Ketika Dikatakan Taba'id Sebagian Muncul Pertanyaan Sebagian Ini Sebagian Besar Atau Sebagian Kecil Maka Para Syurah Menjelaskan Bahwa Disini Sebagian Besarnya Ya Ini Sebagian Tentu Saja Bukan Sebagian Besar Semua Permasalahan Tapi Bab-bab Utama Dalam Usul Fikhi Sebagian Besarnya Sudah Ada Disini Di Al-Warakad Baik Kemudian Setelah Itu Penulis Rahimahullahu Ta'ala Menjelaskan Mengenai Dan Ini Sebagai Muqaddimah Yang Kita Sudah Sebutkan Kemarin Ada Muqaddimah Sebelum Masuk Menjabarkan Bab Demi Bab Abu-bab Usul Fikhi 6 Muqaddimah Yang Pertama Disini Beliau Menjelaskan Mengenai Ta'rif Atau Had Definisi Dari Usul Fikhi Definisi Dari Usul Al-Fikhi Nah Perlu Diketahui Bahwa Saya Dalam Menta'rif Suatu Disiplin Ilmu Dalam Menta'rif Suatu Disiplin Ilmu Ketika Nama Unuan Nama Dari Disiplin Ilmu Tersebut Merakad Terdiri Dari Dua Kata Seperti Disini Usul Al-Fikhi Nah Maka Para Ulama Rahimahum Allahu Ta'ala Memiliki Dua Metode Dua Metode Dalam Mendefinisikan Disiplin Ilmu Tersebut Kalau Kita Kalau Dalam Indonesia Misalnya Beda Definisinya Matematika Dengan Ilmu Pengatuhan Alam Ada Dua Ada Tiga Kata Dalam Ilmu Syara Para Ulama Juga Seperti Bahwa Disiplin Ilmu Yang Terdiri Dari Dua Kata Seperti Usul Fiqhi Mustalahul Hadis Usul Tafsir Ini kan Semua Disiplin Ilmu Yang Terdiri Dari Dua Kata Mereka Memiliki Dua Metode Dalam Menta'rif Mendefinisikannya Metode Yang Pertama Adalah Dengan Menta'rif Menta'rif Disiplin Ilmu Tersebut Dari Sudut Pandang Maknanya Dari Sudut Pandang Apa Dari Sudut Pandang Maknanya Maka Disini Akan Dibahas Terlebih Dahulu Tentu Saja Makna Lafaz Makna Kalima Demi Kalima Kan Dia Terdiri Dari Dua Kata Usul Fiqhi Maka Cara Yang Pertama Metode Yang Pertama Dalam Mendefinisikan Usul Fiqhi Adalah Mereka Akan Menyebutkan Definisi Usul Itu Apa Kemudian Definisi Fiqhi Itu Apa Baru Kemudian Digabungkan Kalau Begitu Usul Fiqhi Adalah Ini Yang Mana Diambil Dari Tarif Terhadap Mufradat Terhadap Kata-kata Yang Ada Dalam Merekab Tersebut Ini Metode Yang Pertama Metode Yang Kedua Adalah Menta'rif Disiplin Ilmu Itu Dari Sudut Pandang Ia Sebagai Ilmu Dari Sudut Pandang Ia Sebagai Suatu Disiplin Ilmu Usul Fiqhi Sudah Menjadi Nama Untuk Suatu Disiplin Ilmu Langsung Didefinisikan Usul Fiqhi Adalah Disiplin Ilmu Ini Dengan Menutup Pandang Pada Apa Makna Usul Apa Makna Fiqhi Karena Sekarang Sudah Menjadi Satu Kesatuan Ini Dua Metode Yang Ditempu Oleh Para Ulama Terkadang Terkadang Pesebagian Ulama Hanya Menempu Cara Yang Pertama Dan Terkadang Ulama Yang Lain Menempu Cara Yang Kedua Dan Ini Dua-duanya La'ishqal Yang Ada Khilaf Dalam Masalah Yang Mana Yang Paling Bagus Nah Disini Imam Haramain Rahimahullah Bersamaan Dengan Ini Warafat Ternyata Beliau Rahimahullah Melakukan Keduanya Melakukan Keduanya Sebentar Jadi Beliau Rahimahullah Akan Menyebutkan Definisi Usul Fikir Dari Dua Sudut Pandang Sudut Pandang Yang Pertama Dari Sudut Pandang Dia Sebagai Murakab Ya Dan Ini Akan Dilakukan Di Awal Ini Pada Ucapan Beliau Dan Ia Muallab Terdiri Dari Dua Juzuh Mufrat Berarti Ini Nanti Beliau Akan Jelaskan Satu Persatu Apa Itu Usul Apa Itu Fikir Baru Kemudian Dari Situ Kita Bisa Gabungkan Kalau Begitu Usul Fikir Adalah Ini Dan Metode Yang Kedua Nanti Beliau Akan Bahas Di Awal Setelah Beliau Menyebutkan Maratib Apa Namanya Maratib Al-idrak Al-ilmu Adhan Dan Seterusnya Beliau Akan Menyebutkan Nanti Itu kalam Beliau Bahwa Ilmu Usul Fikir Lihat Usul Fikir Dari Dari Surut Pandang Dia Sebagai Ilmu Disiplin Ilmu Definisinya Usul Fikir Adalah Yaitu Jalan Mengetahui Apa Namanya Jalan Mengetahui Fikir Secara Global Gitu Ya Apa Dengan Dalil-Dalil Global Dengan Dalil-Dalil Ijmali Dan Bagaimana Cara Berdalil Dengan Dalil-Dalil Ijmali Tersebut Plus Satu Nanti Ada Halul Mustafid Atau Halul Al-Mustadil Kondisi Orang Yang Berdalil Yaitu Mujitahid Dan Kebalikannya Adalah Muqallid Saib Ini ya Jadi disini Penulis Rahimullah Akan Mendefinisikannya Dengan Dua Metode Tersebut Beliau mulai Dari yang Pertama Wa Zalika Muallafun Min Juz'ayni Mufradain Zalika Kembali Kepada Usul Fiqh Kata Bila Usul Fiqh Itu Muallaf Murakab Muallaf disini Bermana Murakab Min Juz'ayni Mufradain Dari Dua Juz'u Yang Mufrad Nah Mufrad Yang dimaksud Disini Oleh Beliau Adalah Kebalikan Dari Murakab Kebalikan Dari Murakab Apa Makna Mufrad Dan Murakab Disini Ada Yang dimaksud Dengan Mufrad Adalah Mala Yadullu Juz'uhu Ala Juz'i Maknahu Jadi Mufrad Yang dimaksud Disini Mufrad Adalah Mala Yadullu Juz'uhu Ala Juz'i Maknahu Ini Definisi Apa Namanya Mufrad Sementara Murakab Maya Dullu Juz'uhu Ala Juz'i Maknahu Jadi Mufrad Adalah Suatu Lafaz Yang Karena kan ini Lafaz Lafaz Ada dua Mufrad Sementara Murakab Dalam Pembahasan Ini Jadi Ia adalah Suatu Lafaz Yang La Yadullu Yang Tidak Menunjukkan Apa yang Tidak Menunjukkan Mana Fa'ilnya Yadullu Juz'uhu Yang di bahagian Dia Potongan Dia Tidak Menunjukkan Kepada Maknanya Seutuh Ya La Yadullu Juz'uhu Ala Juz'i Maknahu Yang mana Potongan Bagiannya Tidak Menunjukkan Kepada Potongan Maknanya Sementara Murakab Adalah Yang Potongannya Menunjuk Bahagiannya Potongannya Menunjukkan Kepada Potongan Maknanya Itu Langsung Contoh Misalnya Kalau kita Katakan Zaid Zaid Ini Mufrad Kenapa Mufrad Karena Ajzaknya Ajzaknya Bagiannya Tidak Menunjukkan Sebagian Maknanya Kita Katakan Apa Maknanya Zaid Kita Maknanya Zaid Adalah Syaksun Seseorang Syaksun Ya Al-Musamma Bizaid Orang Yang Namanya Zaid Jadi Zaid Ini Adalah Maknanya Apa Maknanya Zaid Orang Yang Namanya Zaid Sekarang Kalau kita Sudah Tahu Maknanya Dia Adalah Syaksun Satu Al-Musamma Dua Bi Hazal Ism Tiga Orang Yang Bernama Dengan Nama Ini Ini Tiga Makna Apa Afan Ini Makna Dari Kata Zaid Sekarang Kita Lihat Apa Ajzatnya Zaid Bahagiannya Zaid Adalah Zai Ya Dan Dal Itu kan Ajzatnya Zai Huruf Zai Ya Dan Dal Sekarang Apakah Zai Menunjukkan Salah Satu Satu Potongan Tiga Makna Tadi Jawabannya Tidak Apakah Dal Menunjukkan Juga Tidak Kalau Begitu Zaid Ini Mufar Kenapa Karena Juz'uhu Ini Ajzatnya Bagian Bagian Setiap Bagiannya Tidak Menunjukkan Kepada Sebagian Maknanya Ya Baik Sekarang Kalau kita Bilang Misalnya Kitabu Zaidin Nah Kitabu Zaidin Disini Apa Makna Kitabu Zaid Maknanya Adalah Kitab Dimiliki Oleh Zaid Kan Begitu Kitab Yang Dimiliki Oleh Zaid Buku Dimiliki Oleh Zaid Ada Kitab Dimiliki Oleh Zaid Itu Maknanya Kitabu Zaidin Adalah Buku Dimiliki Oleh Zaid Sekarang Mana Ajzatnya Ajzatnya Muraqab Ajzatnya Adalah Kitabun Sama Zaidun Jadi Dia Terdiri Dari Dua Juz'an Ada Dua Juz'an Kata Kitabun Dan Kata Zaidun Kitabun Dengan Zaidun Potongan pertama Kitab Apakah Kitab Menunjukkan Sebagian Dari Makna Tadi Tadi kan Makna Utuhnya Kitab Dimiliki Oleh Zaid Apakah Kata Kitab Menunjukkan Sebagian Dari Makna Tadi Ya Menunjukkan Kitab Ini Menunjukkan Tadi Potongan Makna Kitab Kitab Dimiliki Zaid Disini Dikatakan Tadi Kemudian Zaid Potongan Makna Potongan Kata Zaid Apakah Dia Menunjukkan Potongan Dari Kitab Milik Zaid Ya Ada Zaid Disini Menunjukkan Zaid Yang Disana Kalau Begitu Ini Namanya Murakab Ini Namanya Murakab Ini Butuh Kita Dipelajari Karena Ini Definisi Ilmu Penjawaran Ilmu Kalau Mudahnya Kalau Kita Belajar Zaid Itu Satu Kata Murakab Itu Dua Kata Baik Itu Untuk Anak Tapi Kalau Mau Dijelaskan Secara Dalam Bersif Ilmunya Kenapa Dikatakan Zaid Itu Murakab Kenapa Kita Dikatakan Murakab Kenapa Yang Dua Kata Dikatakan Murakab Itu Maknanya Jelasan Sampai Ini Karena Ini Penting Karena Tidak Semua Tidak Semua Yang Dua Kata Langsung Otomatis Murakab Tidak Semuanya Tidak Semua Murakab Itu Dua Kata Tidak Semua Yang Dua Kata Langsung Otomatis Dikatakan Murakab Wollahu Alam Bissawab Nah Coba Disini Antum Baca Terkait Dengan Masalah Ini Antum Cari Referensi Terkait Dengan Ini Saya Mau Contoh Contoh Isim Yang Terdiri Dari Suatu Lafaz Yang Terdiri Dari Dua Kata Tapi Dia Mufrod Dia Dua Kata Tapi Dia Mufrod Cari Contohnya Satu Kata Saja Dua Kata Atau Mungkin Lebih Tapi Dia Mufrod Dia Bukan Murakab Ini Untuk Menunjukkan Supaya Tau Bahwa Kalimat Ketika kita Bicara Sama Mufrod Itu Satu Kata Murakab Itu Dua Kata Itu Untuk Anak Untuk Mufrod Seperti Yang Kita Katakan Mala Yadullu Juz'uh Ala Juz'i Marnahu Murakab Maya Dullu Juz'uh Ala Juz'i Marnahu Kenapa? Karena Ada Lafaz Yang Terdiri Dari Dua Kata Tapi Dia Mufrod Dia Bukan Murakab Faham Ini Contohnya Untuk Mencari Nanti InsyaAllah Kalau Untuk Sudah Faham Akan Lebih Mudah Untuk Menjabarkan Masalah Setelah Saya kira Cukup Dulu Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Barakatuh